Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan Pak B masih seputar perencanaan keuangan atau mempersiapkan keuangan dengan benar pada mengatakan orang financial planning seperti itu ya belajar dan sederhana dengan tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar ini adalah wujudkan hidup sejahtera dengan keu perencanaan keuangan yang benar lagi sempat di ulang-ulang hidup sejahtera wujud yang seimbang yang antara pendapatan atau pengeluaran jauh lebih besar pendapatannya sehingga bisa ditapung berantik investasi bisa untuk kehidupan operasional bisa untuk darurat bisa untuk Hai refreshing bisa juga untuk apa namanya hal-hal yang berlifat sosial maupun keagamaan Oke eh kali ini pakai akan sharing tentang punya ciri-ciri ini siap-siap anda akan sukses jadi ada 10 ciri ketika anda punya ciri ini jadi akan sukses Oke jangan lupa tonton videonya sampai selesai jangan kasih like subscribe dan komen untuk mendapatkan konten-konten yang positif yaitu tekan lonceng yang ada di belah bawah Oke Mari kita mulai yaitu satu adalah jadi kalau anda ada punya ciri-ciri ini ada 10 ciri ini silahkan nanti ada akan menjadi raya sukses Mari kita apakah punya ciri atau tidak kita lihat satu persatu Oke satu berani menghadapi resiko pertanyaan papila apakah anda berani menghadapi resiko resiko orang wilayah sederhana saat ada dua gagal dan sukses berani menghadapi resiko dengan perencanaan yang matang dengan perhitungan yang matang yang bagus jangan sampai berani menurut tapi tanpa perhitungan tanpa babi-bubu dari berani babi ya berani yang tidak ada hitungannya itu tidak bagus berani yang menurut setelah semuanya di analisis semuanya di persiapkan hadapi resiko apapun yang terjadi yang kedua bisa mengalisa dengan baik tadi itu berani-berani dengan mengalisa dengan baik kalau saya berbuat ini nanti akibatnya ini saya berbuat ini akibatnya ini kalau tidak berbuat ini akibatnya seperti ini berbuat ini akibatnya seperti ini kalau saya enggak berbis enggak akan sukses karena saya hanya kalian saja enggak akan kaya dan dan terus-menerus itu di analisis secara pribadi karena masing orang-orang punya style masing-masing karena ada orang yang memang betul-betul konsen di bidang pekerjanya sehingga sampai level puncak itu juga sukses juga ada juga yang bisa membagi dua jadi bisa pekerja bisa jadi apa pilih usaha jadi setengah setengah karyawan dan setengah pos dia akan lebih pasti lain kesempatan setengah karyawan setengah pos kalau pagi sampai sore atau sampai siang itu jadi karyawan full nanti buat sudah saya karyawan jadi pos bisa tidak usaha saya juga jual beli dan sebagainya yang ketiga tidak menolak kritik dari orang lain yang sifatnya membangun bukan menjelekan bukan menjatuhkan kritik karena kita selama ini adalah anti-kritik semua kritik menjadikan tidak baik bukan kalau itu membangun judul bagus kritik yang konstruktif agar kita nanti dalam perjalanannya berhati-hati kritik yang konstruktif kritik yang membangun titik yang membuat kemajuan sebuah proyek sebuah proses sebuah perjalanan hidup kita adalah kritik kritik yang yang konstruktif atau yang membangun mengerti itu karena sayang bukan karena mau menjatuhkan atau menghinakan bukan yang keempat pandai beradaptasi dimanapun berada seperti saat ini tidak ada yang menyangka ada pandemi yang berkelanjutan lama musuh kita juga tidak kita lihat dan sebagainya semuanya apa namanya basic basic ekonomi semuanya hampir semuanya tidak runtuh tetapi semuanya stagnan karena pandemi siapa yang apa nana pandai beradaptasi dia akan sukses orang yang pandai beradaptasi dia akan sukses sampai kehidupan kita kenapa dinosaur dan teman-temannya tidak sukses karena tidak bisa beradaptasi kucing bisa beradaptasi zaman dulu nabi sampai ini masih ada karena bisa berasampe hari ini pun kan kucing dulu makanya bisa cuman daging atau ikan makan apa aja mau rupuk tuyan nasi juga tuyan makan apapun tuyan oke ya jadi kalau manusia itu pandai beradaptasi dimanapun dan keapapun berada yang kelima mengendali punya hutang konsumtif Pak ini jangan sampai kita mau sukses tapi hutangnya hutang untuk keinginan hutang untuk pamer untuk kaya hutang untuk agar kita kelihatan kaya jangan stop bayar terus jangan lapan lagi kalau ada mau sukses yang kenapa tidak punya cicilan barang kalau beli usahakan lapisan secara tunai motor nyapi 20 juta yang nabung aja setiap bulan satu juta satu tata tersebut bulan kemudian punya motor cash harga 20 juta kalau pun naik dikit-dikit juga enggak masalah Hai resmobil juga sama dan lain sebagainya terutama barang-barang yang nanti nilainya turun Hai masak beli HP kredit beli baju kredit beli net-up kredit berkata rumah tangga kredit berapa kredit hidupnya penuh dengan kucitan mukanya juga kredit dan itu kan enggak kerennya ya ya mukanya itu bukan enggak keren bentuk tunai tuh Oh rekomendasi Pak B agar apa agar nanti anda jadi orang sukses yang ketujuh tidak segan memuji pada orang lain jadi kalau orang lain itu sukses dipuji aja enggak masalah kalau kita bisa meniru-tiru kalau bisa mengambil hikmah ambil hikmahnya kalau kita jangan pelajarnya ambil pelajarannya kalau bisa-bisa sharing sharing dengan dia tapi jangan sampai kalau orang lain susah kita senang orang lain senang kita susah jangan sampai ada pada orang lain sukses puji dengan pujian-pujian yang tulus yang ke-8 adalah selalu bersyukur dengan keadaannya kalau bahasa Pak B kalau di Islam adalah lain sakartum la'adzidhanakum wala'ingkafartum inna alabilasadid yang artinya berarti begini jika kalian bersyukur atas ikmat tuh kata Allah ini bagian yang Islam ya jika kalian berkata maka nikmatmu akan aku tambah nikmatku padamu akan aku tambah sebaliknya jika kamu ingkat atau kufur maka azabku sangat pedih makanya harusnya pandai-pandai bersyukur agar apa agar kehidupannya lebih baik nikmatnya tapi tambah lebih banyak seperti agama apapun mungkin sama the power of sukur ya jadi dengan bersyukur kita semangat hidupnya semangat tertata tidak grantes atau mengeluh produktif akhirnya menjadi lebih sukses lagi yang ke-9 tidak suka dendam kepada orang lain marah boleh nggak boleh misalnya dikatakan orang-orang marah marah secepatnya untuk berhenti jadilah yang mudah yang baik adalah orang yang tidak mudah marah tapi begitu marah cepat berhenti cepat memaafkan cepat tidak kalau misalnya ada gede apa namanya yang negatif cepat dihilangkan agar apa akal otak kita itu isinya positif semua positif untuk kehidupan yang maya akan datang masanya lebih bagus masanya lebih tenang masanya lebih cahtera nah itu adalah tanda-tanda sukses yang ke-10 adalah suka berbagi ilmu bagi ilmu aja semuanya ilmu yang kita punya semoga bermanfaat sama dengan ini kita pakai berbagi ilmu semoga bermanfaat seperti itu ya jadi ini adalah nah jadi ada sepuluh cara yang pertama adalah berani melalui resiko yang kedua bersama dengan baik tidak melalui kritik dan saran pandai beradaptasi melalui punya utang siapnya cicilan barang tidak sedang memuji selalu bersyukur tidak suka dendam dan suka berbagi itu adalah 10 cara kalau anda punya itu apalagi sepuluh sepuluhnya luar biasa bisa anda sukses hanya menunggu waktu semoga menginspirasi semoga bermanfaat jangan lupa wujudkan hidup cahtera dengan perancangan keuangan yang benar dan juga jangan lupa bantu like subscribe dan komen setelah tekan tombol lonceng untuk notifikasi konten apa yang lainnya season next time